Sejarah Kereta Api Indonesia Kapan terakhir kali teman-teman pergi naik kereta api? Naik kereta api itu memang menyenangkan ya, buktinya saja sampai dibuat menjadi sebuah lagu anak-anak yang berjudul Naik Kereta Api. Namun, memang saat ini kita semua harus bersabar untuk tidak berpergian demi memutus mata rantai COVID-19. Tapi, apakah teman-teman tahu bagaimana sejarah perkembangan kereta api? Sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Di Indonesia, sejarah kereta api dimulai ketika pembangunan pertama jalur kereta api Semarang, Forstenlanden. Forstenlanden ini adalah jalur Solo, Yogyakarta. Pencangkulan pertama jalur kereta api ini bermula di Desa Kemijen pada 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slud van de Bel. Awalnya, pihak pemerintah Hindia Belanda membangun sarana transportasi kereta api ini untuk membawa hasil pertanian tanam paksa yang mulai diekspor ke luar negeri. Hasil pertanian dibawa dengan kereta ke wilayah pelabuhan, kemudian dikirim dengan kapal. Jalur kereta api pertama Semarang, Forstenlanden diselesaikan sampai ke Solo pada 1870 dan tahun berikutnya pembangunan rel sampai ke Yogyakarta, teman-teman. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api juga dilaksanakan di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi. Ini dilakukan pada akhir tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an, teman-teman. Saat Jepang menguasai Indonesia, perkereta apian Indonesia diambil alih Jepang dan namanya diubah menjadi Ryuku Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Ketika itu, pengoperasian kereta api diutamakan untuk kepentingan perang, teman-teman. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, perusahaan kereta api Indonesia beberapa kali berganti nama. Dimulai di tahun 1953 melalui perjanjian damai Konferensi Meja Bundar mengenai pengambil alihan aset dan diberi nama Jawatan Kereta Api atau DKA. Namun, pada 25 Mei, DKA berubah menjadi perusahaan negara kereta api atau PNKA. Kemudian, di tahun 1971 berubah menjadi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Persero tahun 1998. Sejak tahun 2011, kita mengenalnya sebagai PT Kereta Api Indonesia Persero dengan mengenalkan logo baru. Pada tahun 1925, teknologi kereta api listrik pertama kali masuk di Indonesia. Kereta api ini menggunakan lokomotif listrik dan pertama kali beroperasi di wilayah lintas Batavia, yakni Jakarta Kota Kemayoran dan Mester Cornelis atau Jatinegara, Manggarai, Koningsplain atau Gambir, dan kembali ke Batavia, Jakarta Kota. Nah, pengoperasian kereta listrik di Jakarta pada saat itu menjadi salah satu awal mula sistem transportasi massal modern di Asia. Lalu, pada tahun 1953, lokomotif uap beralih menjadi lokomotif diesel. Sejak saat itu, kereta api mulai berkembang dengan pesat, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Daerah mana yang paling sering teman-teman kunjungi menggunakan kereta api? Tulis di kolom komentar ya! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!